Tetap berinovasi dari rumah dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada dalam mengisi setiap waktu yang tersedia Karena dengan waktu yang telah tersia-sia akan menjadi penyesalan pada masanya Nah akhir-akhir ini sering kita dengar istilah fokasi semakin mengemuka di berbagai media Apa sebenarnya itu sekolah fokasi? Nah ternyata sekolah fokasi atau pendidikan fokasi bahkan salah satu jenis pendidikan dengan sistem pendidikan tinggi Yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu kepada peserta didik Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional Nah peserta didik disini diarahkan untuk mengembangkan keahlian terapan Dan meradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu yang dapat menciptakan peluang kerja Tiga jenis pendidikan tinggi di Indonesia Ada pendidikan akademik, kemudian ada fokasi, dan ada profesi Nah menurut penjelasan dari pasal 16 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2016 Pendidikan fokasi merupakan pendidikan tinggi Program diploma yang menyelenggarakan, yang menyiapkan mahasiswa dengan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu Misalnya program sarjana terapan Jadi pada dasarnya sebenarnya program fokasi ini merupakan nama lain dari program diploma yang sudah kita kenal dulu Nah pendidikan fokasi ini merupakan nama lain dari pendidikan kejuruan Namun demikian setelah nomenklatur pendidikan menjadi pendidikan fokasi Biasanya tentunya sebuah perguruan tinggi akan semakin memperbaiki bagaimana dengan sistem pendidikannya Nah hal ini berkebalikan dengan sistem pendidikan akademik Di mana pendidikan fokasi ini menerapkan minimal 60 praktikum dan 40% teorinya Yang idealnya itu 70% praktikum dan 30% teori Bahkan lebih dari itu Nah di samping itu perguruan tinggi juga banyak memerlukan kerjasama dengan industri Karena institusi ini akan membutuhkan industri sebagai tempat praktikumnya mahasiswa Nah atau istilah kerennya dikenal juga dengan dual system atau sistem ganda Kemudian pendidikan fokasi ini merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis Melalui program pendidikan ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4 Atau yang dikenal juga dengan sarjana terapan Bahkan dalam tingkat lanjut sudah ada juga itu magister terapan atau bahkan dokter terapan Lulus pendidikan fokasi ini akan mendapatkan gelar seperti AMA atau AMD Singkatan dari ahli media atau SST Sarjana Science Terapan Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keahlian terapan atau fokasi ini ada di universitas Yang menyelenggarakan program diploma Kemudian ada akademi, ada politeknik, dan ada sekolah tinggi dan institut Dengan waktu studi itu minimal 1 tahun untuk diploma 1 Sampai dengan 4 tahun untuk diploma 4 atau sarjana terapan Pendidikan fokasi ini berorientasikan pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi terapan Serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja Pendidikan fokasi ini berkembang secara besar di Indonesia Nah dengan adanya kerjasama pemerintah dengan industri atau perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri Untuk menyiapkan pendidikan fokasi ini Kerjasama yang telah terlaksana seperti dengan Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lain yang mendukung program fokasi ini Nah sasaran dari pendidikan fokasi ini adalah lulusan SMA, SMK, dan pekerja yang akan meningkatkan kemampuan teknis mereka Pendidikan fokasi disini memadukan antara ruang kelas, praktikum, dan tempat magang Sedangkan definisi dari pendidikan akademik adalah Suatu sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu Pendidikan akademik mencakup program pendidikan sarjana atau S1 Kemudian ada magister atau S2 dan dilanjutkan program doktor atau S3 Saat kamu memilih pendidikan akademik, kamu akan lebih banyak mendapatkan teorinya dibandingkan dengan prakteknya Dimana biasanya perbandingan antara teori dengan praktikum itu ada sekitar 60% dan 40% Jadi 60 teorinya, 40 praktikumnya Nah saat kamu lulus di pendidikan akademik ini Kamu juga akan mendapatkan gelar sarjana sesuai dengan bidang ilmu yang kamu pilih Biasanya kalau kamu memilih ekonomi, tentunya nanti kamu akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi Nah kalau di bidang biologi misalnya, sains biologi, kamu akan mendapatkan gelar SSI, sarjana sains Atau jika kamu di bidang pendidikan Nah apapun bidang pendidikannya biasanya, kamu akan mendapatkan gelar SPD atau sarjana pendidikan Sedangkan pendidikan profesi ini merupakan lanjutan dari pendidikan akademik saat kamu telah mendapatkan gelar S1 atau sarjana Nah pendidikan profesi ini disiapkan agar peserta didik memiliki pekerjaan Jadi saat peserta didik itu mencari pekerjaan Dengan pekerjaan tersebut mensaratkan Ada syarat khusus yang diminta oleh pekerjaan tersebut Biasanya ada AK atau akuntan Kemudian ada gelar APT untuk apoteker Kemudian ada gelar perawat atau nurse Kemudian ada PSI untuk psikologi Untuk guru itu ada gelar GR Kemudian arsitek ada gelarnya AR Nah biasanya gelar-gelar ini ditambahkan di belakang gelar sarjana kamu Misalnya ada SPDGR Sarjana pendidikan GRnya berarti kamu sudah mengikuti pendidikan profesi guru Pendidikan fokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswanya Untuk mengembangkan keahlian terapan Yang beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu Yang menciptakan peluang kerja Pendidikan kejuruan atau yang dikenal juga sekarang dengan pendidikan fokasi ini Atau yang dikenal juga dengan skill base Ini semakin lama semakin populer ya Bahkan banyak juga perusahaan yang lebih menyukai para lulusan pendidikan kejuruan Yang telah menguasai keahlian praktikal Karena dianggap lebih siap untuk bekerja Nah pendidikan fokasi adalah pendidikan yang menekankan pada keahlian praktikal Yang dibutuhkan untuk langsung terjun ke dunia kerja Biasanya program fokasi ini Yang jika satu program kamu ikuti Biasanya dia membahas topik yang spesifik Yang misalnya ini tanaman hortikultura Jadi yang dibahas itu hanya tanaman hortikultura saja Ada perkebunan Ya khusus tanaman perkebunan saja Ada teknik pertanian Dan banyak lagi yang benar-benar ini membutuhkan keahlian praktikal Nah kelebihan dari fokasi ini lebih praktikal ya Nah apalagi kalau jika kamu yang sering merasa bosan menghadiri perkuliahan Dengan tetap muka yang mengharuskan kamu harus berada dalam kelas Kemudian mengerjakan tugas dengan materi yang cukup luas dan padat Dan kamu dinilai juga dengan cara ujian di dalam kelas Nah mengapa tidak mempertimbangkan untuk pendidikan fokasi ini Karena pendidikan fokasi ini benar-benar melatih keahlian kamu untuk praktis Keahlian praktikal Sehingga sehingga tentu saja lebih banyak prakteknya daripada teorinya Dan yang paling utama kamu benar-benar dipersiapkan untuk langsung bekerja Beragam program pilihan pendidikan fokasi ini yang cocok bagi kamu yang sudah yakin dengan karir masa depan kamu Banyak sekali bidang yang tersedia mulai dari pariwisata, perhotelan, manajemen Berbagai bidang teknik, berbagai bidang pertanian seperti yang saya sebutkan tadi Budi daya tanaman hortikultural, budi daya tanaman pangan Kemudian ada paramedic verteliner yang suka dengan hewan Kemudian ada juga bahkan sampai ke kuliner Dan masih banyak lagi keahlian-keahlian khusus yang bisa kamu peroleh Jika kamu mengikuti pendidikan fokasi ini Karena seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa pendidikan fokasi ini menitik beratkan ke pendidikan yang benar-benar mempersiapkan diri kamu semua untuk masuk ke dalam dunia kerja Nah pendidikan fokasi ini dalam masalah perkuliahan tentunya lebih ramping ya Materinya lebih ramping dan lebih spesifik Nah untuk pendidikan fokasi ini Ini juga sudah banyak ditawarkan oleh berbagai pihak institusi ya Baik di Universitas, Institut, Politeknik, Pusat Pelatihan ataupun institusi-institusi Yang bisa menyelenggarakan program pendidikan fokasi ini Salah satu pendidikan fokasional dengan peringkat 5 di Indonesia adalah Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Yang menyediakan berbagai pilihan bidang keahlian Bidang pertanian sebagai bekal masa depan kamu sebagai pewaris tahta tanah Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di deskripsi di bawah ini Demikian saja penjelasan singkat saya tentang kuliah Perbandingan kuliah di akademik, fokasi, dan profesi Jika ada yang ingin kamu tanyakan silahkan ketik saja di kolom komentar Sampai ketemu di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!